Intro Bupati Kepulauan Seribu Juni Junaidi mendukung program Jakarta Bermasker untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kepulauan Seribu. Hal tersebut dikatakan Bupati Kepulauan Seribu Junaidi saat menghadiri peluncuran Gerakan Jakarta Bermasker secara virtual dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan, Rabu 3 Februari 2021. Junaidi mengaku pihaknya bersama TNI, Polri, serta Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah menyiapkan langkah-langkah nyata untuk mendukung Jakarta Bermasker. Bupati Kepulauan Seribu Nah seluruh stekol-stekol terkait dengan tujuan untuk mengajak masyarakat untuk selalu menggunakan masker, membudayakan kita untuk selalu menggunakan masker dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, sehingga Untung Jawa, Kepulauan Seribu, dan DKI Jakarta menjadi sehat semua dan terbebas dari virus COVID-19. Tadi kita sudah mengecek dengan Bapak Bupati dan Bapak Dan Ramil, kita rencananya akan mendirikan checkpoint di Dirmaga Utung Jawa ini dan beberapa pulau lainnya. Rencana dari Bapak Bupati bisa akan dirapatkan dalam rangka untuk menempatkan persenet-persenet kita seperti saat pertama kali COVID-19 waktu tahun lalu, sehingga semua pendatang yang masuk ke pulau akan dicek suhunya, kemudian apakah sudah memiliki surat swab dan sebagainya, sehingga tidak ada lagi virus COVID-19 masuk. Tadi kita sama-sama menyaksikan Jakarta Bermasker yang dilaunching oleh Bapak Boda dan Bapak Gubernur, Jawa adalah usaha yang ikhtiar yang terus kita lakukan bersama di jaringan pet인가, yang ini juga dilanjutkan di jaringan paling bawah, petongan pika, petongan petongan belayah, yang mana nanti kita dari hal itu tentunya akan melakukan aksi. Aksi yang pertama, yang tadi ada checkpoint di setiap Dirmaga, Yang kedua juga ada aksi nanti operasi stisi yang nanti juga kita akan melakukan di wilayah Nermaga dan bagi masker. Juga saya ingin juga nanti dari Dewan Masjid juga memakai masker di setiap pacin ketika sholat Jumat berjamaah yang sangat perlu sekali. Yang saya lihat memang masyarakat sudah tidak bermasker ketika sholat. Ini yang harus kita budayakan lagi untuk bisa bermasker. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ke Jakarta bermasker ini, pencegahan dan penularan terkait dengan COVID ini bisa ditekan.